Kami muliakan Capres 2024 Bapak Anies Baswaidan dan Capres 2024 Kusmohimin Iskandar Ma'asyirul ulama al-muhtaramin wal-ustazat al-muhtaramat rahimakumullah jami'an Para undangan semuanya yang saya banggakan dan saya muliakan Pertama-tama kami bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada siang hari ini bisa menyelenggarakan silaturrahim dan ta'aruf dengan Capres 2024 2024 Bapak Anies Baswaidan dan Bapak Kusmohimin Iskandar Dengan panjangan semua para kiai, para ustaz, para ulama, para ibunyai Sewilayah Kabupaten Jember, Lumajang dan Bondowoso Kepada panjangan semua kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga yang telah meluangkan waktu Walaupun undangannya pakai SMS Tapi panjangan dengan gairah, antusias Insya Allah calon kita dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apabila ada hal yang kurang berkenan di hati kami mohon maaf yang tak terhingga Terima kasih dan mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk acara selanjutnya, sebelum acara selanjutnya, kami punya bantun dan jawabannya amin Pasangan kita itu A? Dijawab apa? Amin Cahaya terbentang di Masjid Baitul Amin Sebuah tanda bulan September rejeki berlipah Selamat datang pasangan Bapak Anies Kuzmuaimin Di Kota Jember yang penuh berkah Untuk acara selanjutnya, yaitu acara inti Sa'aruf calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 Yang dalam hal ini akan dipandu langsung oleh ketua umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Sekaligus calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024 Kepada beliau Kuzmuaimin Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbis rohli sodri wa yassirli amri Yang saya muliakan, saya cintai, saya ta'ati Para kiai, para ulama, para ibunyai-ibunyai Para asatid dan asatidat yang saya banggakan Wabil khusus Yang kita muliakan, kita cintai Al-Mukarrom Bapak K.H.Muhyiddin Abdus Somad Ro'es Shuryah PCNU Kabupaten Jember Yang saya muliakan Bapak K.H.M.Roshidi Bayhaki Yang saya muliakan Bapak K.H.Badrus Sodik Abdilbar Yang saya muliakan Bapak K.H.Laik Ato'illah Yang saya muliakan Gus Gulam, Ketua PCNU Kencong Yang saya banggakan Bapak K.Azizi Sarbini Dari Bondowoso Yang saya muliakan Bapak K.Mukhtar Hadir juga dari Lumajang Yang saya muliakan Bapak K.Ahmad Nasihin Yang saya muliakan Bapak K.H.J. Anis Imran Bapak K.Makhrus Ali Habib Novel K.Anwar Shafi'i Dan K.Asari Serta para kiai Para ulama Yang banyak sekali hadir Beserta para habaib Yang tidak bisa saya sebutkan Karena keterbatasan waktu Tanpa mengurangi rasa Hormat dan cinta saya Alhamdulillah Saya bersama Mas Anis Baswedan Calon Presiden Republik Indonesia Beserta seluruh rombongan Hadir lengkap Ada Wakil Ketua MPRRI Pak Jazilul Fawaid Ada Ketua Fraksi Pak Cucun Samsur Rizal Ada Sekjen PKB Pak Hasan Udin Wakid Ada Pendahara PKB Pak Nur Yasin Ada juga Pak Bambang Susanto Menyertai kita juga Ada Kiai Mahasin Kiai Mahasin Beliau ini Kakak kandung Kusbahak Adiknya saja Pinter Apalagi kakaknya Tapi yang jelas Dukunnya Mas Anis itu Ya Kiai Mahasin ini Mau tahu ceritanya Lihat di Youtube Wawancara dengan Kiai Mahasin Di Youtube-nya Bambang Wijayanto Alhamdulillah Saya sangat berbahagia Bersyukur Yang saya banggakan Sahabat saya Ketua PKB Kabupaten Jember Sahabat Ayub Mana dia Oh ini dia Para anggota DPRD Yang saya banggakan Para caleg-caleg Ini ada caleg juga Ini putranya Pak Halim Dari sini Rifki Abdul Halim Ada juga DPRD Menyertai saya Umi Mana Umi tadi Eh ada juga DPR RI Nihayatul Wafiroh Blok Agung Banyuwangi Dan seluruhnya yang hadir Para Kiai Para asetid Para pejuang-pejuang PKB Para pengurus NU Hadirin-hadirin sekalian Yang berbahagia Sungguh saya Berterima kasih Meskipun waktunya Sangat mepet Akhirnya saya bisa Menyertai Mas Anis Membawa Mas Anis Soan Kepada para Kiai-Kiai Sekabupaten Jember ini Sebetulnya agak leluasa Kalau naik heli Saya gak tahu ini Kenapa helinya gak bisa ikut Kalau melarat Jangan diketokno gitu Keterlaluan ini Kalau ada heli Kita habis ini Bisa 3 jam Ini karena gak ada heli Maka Kita harus Batasin betul waktu Inilah gak ngerti Antara pentingnya Waktu sama uang Masih milih uang Rupanya ini Malam Biasa miskin Saya beserta Mas Anis Soan Kiemuhidin Yang pertama Tentu saja Mohon izin Sekaligus Pamit untuk berjuang Merebut Kepemimpinan nasional Di masa yang akan datang Sekaligus Mohon Doa restu Dan dukungan Kepada Kiemuhidin Dan para ulama Para kiai Dari Saka Bupaten Jember Yang saya muliakan Soan saya ini penting Karena Mas Anis Saya dulu Diberangkatkan Dari Jember Yang sangat Monumental Dua kali Pertama Setelah Pengesahan Undang-Undang Pesantren Saya Diberangkatkan oleh 50 ribu Kiai dan Santri Menjadi Panglima Santri Nasional Kalau Panglima TNI Bintangnya 4 Panglima Santri Bintangnya 9 Diberangkatkan Dari Jember Di lapangan Mana itu Pak Ayub Di alun-alun Jember Yang kedua Saya Diberangkatkan Untuk Nyapres Oleh Kiai Mukhidin Sebagai Roe Shurya Beserta Kus Aab PCNU Di rumahnya Kus Aab Di rumahnya Kus Aab Kumpul Banyak Kiai Waktu itu Dalam Kesempatan ini Saya ingin Melaporkan Memang Saya Nggak Jadinya Pres Tapi Saya Jadi Nyawa Pres Banyak Yang Nanya Kenapa Kusimin Kok Mau Nyawa Pres Karena Saya Yakin Capresnya Bisa Diajak Dwi Tunggal Satu Sama Yang Lainnya Seperti Yang Para Kiai Saksikan Di Pemberitaan Pemberitaan Seluruh Perjodohan Ini Prosesnya Begitu Cepat Jalan Allah Memberi Kelancaran Tanpa Lika Liku Yang Berkepanjangan Ibarat Perjodohan Memang Pacarannya Sama Sono Tapi Jodohnya Sama Sini Nah Kira-kira Inilah Yang disebut Jodoh Di Tangan Allah Pacarannya Setahun Untungnya Belum Di Apa-apain Jodohnya Sama Mas Anies Jadi Ceritanya Kalau Mau Tau Sejujurnya Saya Dan PKB Ini Ibaratnya Adalah Aliran Air Deras Yang Bersumber Dari Mata Air Perjuangan Politik Ahlusun Nahwal Jamaah Insya Allah Saya Dan PKB Ini Mata Air Yang Menjadi Pewaris Ajaran Sekaligus Pewaris Sejarah Perjuangan Politik Ahlusunah Wal Jamaah Mohon Doa Dan Pangestunya Seluruh Para Kiai Aliran Ini Tidak Boleh Berhenti Sepuluh Tahun Aliran Ini Mengalir Deras Di Dalam Koalisi Pemerintahan Pak SBI Pak Alwi Sihab Jadi Menteri Saya Jadi Menteri Pak Saifullah Yusuf Helmi Faisal Apa Lagi Waktu Itu Lukman Edy Itu Sepuluh Tahun Bersama Pak SBI Akhir Itu Mengalir Dalam Seluruh Aliran Aliran Pemerintahan Dan Kenegaraan Sejak Tahun 2014 Akhir Itu Bersama PDI Perjuangan Mengalir Mengawal Koalisi Pemerintahan Yang Menjadikan Pak Jokowi Presiden Dua Kali 2019 Hingga Insya Allah 2024 2024 Air Ini Juga Mencari Jalannya Pacaran Kesana Kemari Itu Sebetulnya Cuma Cari Jalan Mana Jalan Kebenaran Yang Paling Tepat Dan Paling Diridhoi Oleh Takdir Zamannya Bahkan Saya 2021 Dipanggil Oleh Almukarram Kiai Kholil As'ad Situbondo Saya Dipanggil Karena Saya Selalu Rutin Soan Beliau Dan Berdiskusi Soal Perjuangan Politik Ahlusun Awal Jamaah Saya Dipanggil Kholil As'ad Rahulil Beliau Bilang Khusimin Saya Lihat Langitnya Sampean Itu Jodohnya Bukan Dengan Siapa Siapa Tapi Dengan Mas Anies Baswedan Tahun 2021 Karena Ini Berita Langit Maka Berita Langit Belum Tentu Bisa Dilaksanakan Karena Harus Melihat Fakta Bumi Saya Renungkan Tidak Saya Terima Juga Tidak Saya Tolak Tapi Setelah Perenungan Panjang Itu Saya Tanda Tanya Karena Mas Anies Waktu Itu Masih Gubernur Bahkan Kalau Bisa Dibilang Perintahnya Kekholil Itu Kalau Bahasa Sekarang Itu Tidak Bahaya Kira Kira Begitu Nah Saya Endapkan PKB Endapkan Akhirnya Air Perjuangan Ahlusun Awal Jama' Itu Mengalir Hingga Pada Satu Titik Berkoalisi Dengan Yang Kemarin Sebelum Bersama Perubahan Nah Pada Titik Tertentu Air Yang Deras Ini Tidak Boleh Berhenti Terlalu Lama Ibarat Kalau Air Terlalu Lama Berhenti Disebut Ngecembeng Kalau Ngecembeng Terlalu Lama Biasanya Bisa Jadi Peceren Bisa Jadi Comberan Tidak Boleh Berhenti Ketika Jalannya Pacaran Yang Lama Itu Mentok Tidak Jelas Arahnya Kita Kemudian Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rapat Koordinasi Nasional Itu Dibutuskan Kita Tidak Boleh Berhenti Tetapi Harus Terus Mencari Jalan Keluar Agar Aliran Perjuangan Aswaja Ini Tidak Berhenti Dan Terus Mengalir Dengan Derasnya Alhamdulillah Tiba-tiba Dapat Kabar Mas Anies Juga Mandek Pacaran Sama Yang Sono Juga Gagal Wal Hasil Jumlah Jumlah Pertemuan Saya Dengan Bang Surya Paloh Dalam Waktu Yang Singkat Ketika Saya Ditanya Maunya Apa PKB Pak Muhyamin Ya Saya Maunya Capres Gak Bisa Nasdem Juga Maunya Capres Duluan Nasdem Mendeklir Anies Dibanding PKB Mendeklir Busyimin Duluan Terjadilah Perdebatan Panjang Akhirnya Gak ada Yang Ngalah Dan Akhirnya Dicari Jalan Keluar Jalan Keluarnya Adalah Saya Dan Mas Anies Dui Tunggal Yang Tidak Bisa Dipisahkan Di Dalam Satu Proses Politik Mulai Dari Nikah Cepet Nikah Cepet Tanggal Dua Langsung Dilakukan Nikah Siri Tanggal Dua September Insyaallah Kita Akan Bawa Ke KPU Tanggal 19 Oktober Yang Akan Datang Mohon Doanya Mohon Restunya Semoga Nikah Siri Ini Membawa Menjadi Keluarga Sakinah Mawaddah Warokmah Dan Kader-kader Ini Menjadi Anak-anak Yang Murrotu A'yud Wajianna Lil Mutak Imamah Amin Ya Robbal Nah Ternyata Nyambung Saya Haji Kemarin Ketemu Salah Seorang Kiai Dari Jawa Tengah Beliau Bilang Gak ada Jalan Kamu Sama Pacar Lamamu Ini Jalannya Yang Terbaik Saya Sudah Isti Koroh Saya Akhirnya Pada Tanggal 29 Ketemu Bang Surya Apalo 29 Malam Saya Telepon Sekretaris Dewan Surah PKB Jawa Tengah Yang Ahli Isti Koro Saya Tanya Coba Dicek Kurannya Gimana Kalau Koalisi Sama Mas Anies Kebetulan Saya Lagi Di Mekah Kasih Waktu Saya Empat Jam Saya Cek Isti Koro Empat Jam Setengah Jam Ternyata Bener Lima Jam Baru Nelpon Saya Beliau Beliau Jawab Hasil Isti Koro Saya Bunyinya Wata'awanu Alal Birri Wata'kwa Wala Ta'awanu Alal Ismi Wal Oduan Itu Kalau Bahasa Jembernya Tinggalkanlah Pacar Lama Ikuti Pacar Yang Baru Kira-kira Itu Wata'awanu Alal Birri Wata'kwa Wala Ta'awanu Alal Ismi Wal Oduan Nah Berdasarkan Diskusi Singkat Cepat Akhirnya DPP-PKB Memutuskan 2024 Mohon Restunya Para Kiai Mohon Doanya Para Kiai Mohon Dukungannya Para Kiai Insyaallah PKB Akan Mengusung Dui Tunggal Anies Baswedan Muhaymin Iskandar Amin Lakok Nilalah Singkatannya Anies Baswedan Muhaymin Ini Amin Jadi Kalau ada yang Kampanye Amin Bawaslu Pun Tidak Boleh Melarang Amin Ya Robbal Jadi Orang Bilang Kampanye Di Masjid Itu Tidak Boleh Tapi Insyaallah Kecuali Sholat Duhur Dan Asar Selalu Bergema Walad Dholin Yang Keras Amin Begitulah Kira-kira Kenapa Ini Terjadi Panjang Historisnya Juga Ada Saya Sama Mas Anies Kenalama Sama-sama Menjadi Aktivis Di Yogyakarta Saya Di Fakultas Inmu Sosial Politik UGM Mas Anies Di Fakultas Ekonomi UGM Sama-sama Di Era Orde Baru Tiga Gerakan Yang Kita Pilih Gerakan Pemikiran Gerakan Kritis Gerakan Demo Dan Gerakan Perubahan Gerakan Perubahan Dari Rezim Autoritarianisme Kepada Rezim Demokrasi Alhamdulillah Berhasil Dan Yang Kedua Ini Mungkin Sahabat-sahabat Di Jember GGI Juga Belum Pada Tahu Mas Anies Ini Cucu Dari AR Baswedan Beliau Adalah Salah Salah Satu Tokoh Perintis Dan Pejuang Kemerdekaan Lokasinya Lokasinya Di Surabaya Bersamaan Juga Dengan Kakek Buyut Saya Mbak Bisri Sansuri Yang Waktu itu Mbak Bisri Adalah Komando Markas Besar Ulama Di Surabaya Jadi Insyaallah Kami Akan Meneruskan Amanah Juang Kakek Kakek Kami Untuk Menjaga NKRI Bagi Terwujudnya Perbaikan Penyempurnaan Dan Kemajuan Serta Perbaikan Bangsa Kita Amin Untuk Para kader PKB Kenapa PKB Setuju Koalisi Perubahan Begitu Sebetulnya Kita Mengusulkannya Waktu itu Koalisinya Koalisi PBNU Pancasila BINIKA Tunggal IKA NKRI Undang-Undang Dasar 45 Tapi Hasil diskusi Panjang Lebar Tetap Disepakati Namanya Koalisi Perubahan Kenapa Koalisi Perubahan Saya Sangat Setuju Karena Saya Tahu Nasib Kader NU Di Jember Ini Tidak Berubah Berubah Nasib Betul Apa Betul Insyaallah Bersama Amin Kita Merubah Nasib Menjadi Lebih Baik Amin Ya Perubahan Juga Bermakna Bahwa Kita Terus Harus Menyempurnakan Berbagai Kekurangan Ketidak Sempurnaan Kealfaan Innallaha Layu Huayyiruma Bikomen Hatta Huayyiruma Bianfusihim Inilah Spirit Perubahan Hijrah Bergeser Dari Kejumutan Kemunduran Ketertindasan Menjadi Merdeka Kuat Mandiri Dan Kokoh Dari Pengangguran Menjadi Kerja Dari Rendah Menjadi Naik Dari Tergantung Impor Menjadi Mandiri Di bidang Pangan Amin Ya Robbal Inilah Spirit Perubahan Yang nanti Kita Minta Beliau Mas Anies Menjelaskan Spirit Perubahan Kayak apa Yang akan Kita Raih 2024 Yang akan Datang Intinya Saya Bersama Mas Anies Adalah Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Seluruh Perjalanan Sejarah Panjendengan Sedoyo Sesepuh Kita Semua Warisan Sejarah Dan Tentu Saja Kelanjutan Dari Amanah Warisan Ajaran Politik Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dari Situ Insya Allah Kami Berdua Yang Didukung Oleh Berbagai Kalangan Saya Sendiri Kaget Waktu Deklarasi Tanggal Dua Di Hotel Mojopahit Surabaya Kita Mengira Kita Yang penting Pengumuman Yang penting Ada Peresmian Sederhana Tapi Luar Biasa Sambutan Dari Seluruh Tanah Air Dari Aceh Hingga Papua Luar Biasa Keinginan Perubahan Keinginan Perbaikan Nasib Keinginan Membawa Kemajuan Lebih Cepat Lagi Begitu Derasnya Kemarin Di Makassar Berkumpul Di luar Dugaan Merekor Mecah Rekor Satu Juta Orang Lebih Kumpul Di Makassar Meneriakan Keinginan Perubahan Dan Perbaikan Nasibnya Amin Ya Robbal Mas Anis Jember Ini Juga Luar Biasa PKB Gak Pernah Kecil Besar Terus Ini Ayub Agak Kurus Ini Dulunya Gemuk Agak Kurus Ini Karena Mungkin Sudah Mulai Tanda-tanda Mau Kampanye Jadi Jember Ini Basis Kita Saya Ingin Sampaikan Kepada Para Kiai Para Kader Insyaallah Duit Anis Muhaymin Ini Akan Memperbesar PKB Di Seluruh Tanah Air Kita Amin Insyaallah Target Kita 100 Kursi Akan Terpenuhi Amin Insyaallah Akan Menjadi Kekuatan Yang Baik Dan Menentukan Lebih Cepat Kemajuan Bangsa Amin Saya Juga Sebelum Memutuskan Koalisi Bersama Perubahan Dan Mas Anies Soan Ke Kiai MUN MDZ Kiai MUN MDZ Ini Pimpinan Tertinggi PKP NU Kenalkan Kiai MUN M Saya Tanya Ini Begini Kita Berubah Keadaan Pacar Lama Harus Sudah Kita Akhiri Kita Menemukan Pacar Baru Akhir Dia Beliau Bilang Wah Ini Menurut Saya Justru Terbaik Kata Kiai MUN Kenapa Terbaik Inilah Yang Disebut Koalisi Kafa'ah Apa itu Koalisi Perkawinan Satu Kufu Seimbang Sejajar Equal Apa Namanya Kalau istilah Pak Hasan Itu Equal Setara Kufu Kafa'ah Setara Supaya Apa Supaya Kita Bisa Bersinergi Bahu Membahu Enak Dirasakan Bareng Jangan Sampai Enak Dinikmati Sendiri Yang Lain Menunggu Inilah Koalisi Kafa'ah Kita Ingin Seimbang Sejajar Equal Yang Insya Allah Akan Mempercepat Proses Tantangan Kita Atasi Bersama Sama Jangan Juga Pengalaman Pengalaman Enggak Enak Ada Keluarga Yang Dibangun Tidak Sekufu Merasa Lebih Besar Dengan Koalisi Yang Lainnya Sering Ninggal Itu Namanya Enggak Sekufu Insya Allah Kok Jadi Curhat Ini Insya Allah Koalisi Kafa'ah Tidak Ada Yang Ditinggal Semua Sejajar Semua Bersama Setuju Ya Kalau Setuju Saya Ingin 2024 Jember PKB Menang Mutlak Bupati Kembali Di Tangan PKB Amin Dan Saya Ingin Pasangan Amin Menang Mutlak Di Kabupaten Jember 2024 Amin Yang Saya Ingin Mohon Dukungan Disampaikan Kepada Seluruh Yang Tidak Hadir Bahwa Insya Allah Amin Ini Akan Sungguh Sungguh Akan Terus Bekerja Menata Bangsa Ini Lebih Baik Dan Insya Allah Aliran Politik Perjuangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Itu Jauh Lebih Produktif Terwujudnya Sumber Daya Alam Yang Dinikmati Seluruh Bangsa Kita APBN Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban Kebijakan Polisi Yang Memihak Kepada Kaum Mustad Afin Amin Ya Robbal Itulah Kira-kira Pengantar Dari saya Selanjutnya Langsung Saja Calon Presiden 2024 Mas Anies Baswedan Bangga Mas Anies Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wasyukurillah Wallahawla Wallahkotailabillah Allahumma Salli Wasallim Mabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabi Ajmain Amma ba'duh Yang kami Hormati Kami Cintai Kami Teladani Para Kiai Para Alim Ulama Para Masa Khususnya Yang Terhormat Yang Termulia Kehaji Muhyiddin Abdus Somad Semoga Beliau Diberikan Kesehatan Dipanjangkan Umurnya Dan Terus Menjadi Penjuru Bagi Kegiatan Da'wah Di Jember Ini Yang Saya Hormati Juga Kehaji Ahmad Rosidi Bahaki Kehaji Badrus Sodik Abdul Bar Kehaji Laik Atta Ilah Gus Gulam Ketua PCNU Kehaji Azizi Sarbini Kehaji Muhtar Kehaji Ahmad Nasihin Juga Kehaji Anies Imron Kehaji Mahrus Ali Habib Novel Kehaji Anwar Shafi'i Ke Ansari Juga Poronyai Yang Mohon Izin Tidak Disebut Nama Satu Persatu Dan Semua Hadirin Yang Bersama-sama Berkumpul Dalam Silaturahmi Di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember Alhamdulillah Saya Bersyukur Sekali Seperti Tadi Disampaikan Oleh Bus Imin Kami Serombongan Hadir Untuk Silaturahmi Kami Hadir Untuk Memohon Doa Karena Kami Akan Menjalani Sebuah Perjuangan Baru Yang Insyaallah Misi Yang Kita Emban Ini Adalah Misi Yang Nantinya Akan Membawa Kemaslahatan Bagi Semuanya Tadi Gus Imin Sudah Cerita Bagaimana Kejadiannya Saya Nambahi Ceritanya Boleh Ya Boleh Ya Nambahi Ceritanya Jadi Pas Tanggal 16 Agustus Kalau Kejadian Kita Ketemu Itu Deklarasi 20 Eh Maaf 2 September 16 Agustus Itu Kiai Holil Roholil Situpondo Itu kirim Utusan Ke Jakarta Yang dikirim Itu Adalah Ke Abdul Qadir Abdul Qadir Sam Dari Bontowoso Beliau Bilang Ada Pesan Dari Ke Holil Harus Disampaikan Langsung Padahal Tanggal 17 Agustus Itu Pas 17 Pas Mepet Dan Dilalah Saya Pas Mau Pergi Terbang Ke Solo Akhirnya Ketemunya Di Bandara Beliau Menyampaikan Pak Anies Ini Ada Pesan Dari Ke Holil Pesannya Beliau Dapat Isaroh Kemarin Malam Harus Disampaikan Bahwa Pasangan Panjendengan Itu Adalah Gus Muhaymin Iskandar Saya Pas Mendengar Itu Batin Gimana Nyambungnya Ini Gimana Caranya Nyambungnya Layang Sana Sedang Mesra Mesranya Menjelang Ijab Popul Ditarik Kan Kira-kiranya Gini Janur kuningnya Lagi Dirangkai Belum Dipasang Memang Janur kuningnya Memang Sebelum Dipasang Itu Bisa Diambil Tidak Terbayang Saya Tapi Beliau Sangat Yakin Roh Lili Pokoknya Pesannya Itu Saya Tanya Ada Pesan Lain Nggak Ada Cuman Itu Saja Jadi Lima Menit Pesan Sampaikan Selesai Dan Saya Tidak Tahu Bahwa Tiga Tahun Sebelumnya Pesan Itu Disampaikan Kepada Gus Imin Tidak Cerita Jadi Ketika Kemudian Di Ujung Bulan Agustus Terjadi Yang Diceritakan Oleh Gus Imin Saya Sampaikan Ini Kelihatannya Memang Bukan Perjodohan Yang Diatur Manusia Saja Ini Ada Yang Maha Mengatur Mengatur Semuanya Dan Terjadilah Yang Sekarang Kita Jalani Ini Karena Itu Kami Yakin Sya Allah Bila Prokiai Semua Pronyai Prohadir Semua Mendoakan Sya Allah Ridho Itu Diberikan Dan Insya Allah Duit Tunggal Ini Akan Berangkat Bersama Untuk Menunaikan Yang Dijanjikan Wala Kemerdekaan Ini Kami Bekerja Bersama Sekarang Sebagai Duit Tunggal Meneruskan Perjuangan Orang tua Orang tua Kita Dulu Ketika Orang tua Orang tua Kita Dulu Berjuang Mereka Berjuang Menggulung Kolonialisme Giliran Anak-anak Dan Anak-anaknya Berjuang Untuk Menggelar Kesejahteraan Dan Keadilan Yang Satu Menggulung Kolonialisme Karena Itu Tidak Adil Tidak Mensejahterakan Dan Sekarang Bagian Kita Menggelar Menggelar Apa Kesejahteraan Menggelar Merasa Keadilan Karena Kita Merasakan Ketimpangan Jadi Perubahan Ini Bukan Perubahan Nama Presiden Bukan Perubahan Nama Wakil Presiden Karena Kalau Itu Sudah Pasti Terjadi Periode Habis Tapi Perubahan Perubahan Dalam Cara Kita Menjalankan Pembangunan Kita Ingin Agar Pembangunan Kedepan Itu Setara Semua Mendapatkan Kesempatan Yang Sama Jangan Dibeda Bedakan Sehingga Kemajuan Itu Hanya Dirasakan Oleh Sebagian Kita Ingin Kemajuan Itu Dirasakan Oleh Semua Dan Kita Ingin Ada Perasaan Bersatu Dalam Ketenangan Keteduhan Persatuan Itu Tidak Bisa Dibangun Dalam Suasana Ketimpangan Setuju Tidak Ada Persatuan Dalam Ketimpangan Kalau Panjangan Punya Contohnya Saya Pengen Lihat Tempat Mana Ada Persatuan Dalam Ketimpangan Tidak Ada Persatuan Selalu Dalam Suasana Keadilan Insyaallah Ini yang kita Ikhtiarkan Itulah Sebabnya Yang kita Emban sama-sama Ini Misi Bukan Sekedar Target Target Itu Untuk Diraih Kalau Misi Itu Untuk Dilaksanakan Misinya Kita Ingin Indonesia Yang Adil Indonesia Yang Damai Indonesia Yang Bersatu Itu Misinya Untuk Itu Kita Perlu Kewenangan Tanpa Kewenangan Itu Tidak Bisa Dilaksanakan Dan Kewenangan Ini Didapat Lewat Proses Demokratis Dan Alhamdulillah Dengan Bergabungnya Unsur-unsur Yang tak Terbayangkan Sekarang Menjadi Satu Kekuatan Baru Insyaallah Ikhtiar Untuk Diberikan Kewenangan Itu Dimudahkan Perjalanannya Dan Seperti Disampaikan Tadi Kami Ini Secara Pribadi Sudah Kenalnya Lebih Dari Tiga puluhan Tahun Karena Dulu Sama-sama Di Kampus Gajah Mada Sama-sama Berkegiatan Dan Insyaallah Bisa Saling Melengkapi Kalau Dipikir-pikir Tidak Terbayang Ini Bagaimana Coba Gus Imin Lengkap Pengalamannya Dari Mulai Aktivis Mahasiswa Melawan Rejim Otoriter Rekam Jejaknya Ada Kemudian Terus Aktif Di Organisasi Pergerakan Kemahasiswaan Sampai Kemudian Mendapatkan Amanah Mimpin Partai Dapat Amanah Untuk Menjadi Wakil Ketua DPR Dapat Amanah Menjadi Menteri Dapat Amanah Wakil Ketua MPR Ini Semua Adalah Sebuah Kelengkapan Yang Membuat Insyaallah Bila Disandingkan Saya Bawa Pengalaman Di Pemerintahan Sebagai Kepala Daerah Saya Belum Pernah Menjadi Anggota DPR Gus Imin Pernah Menjadi Anggota DPR Gus Imin Belum Pernah Menjadi Kepala Daerah Saya Bawa Pengalaman Sebagai Kepala Daerah Sama-sama Pernah Di Eksekutif Beliau Pernah Di Menteri Saya Pernah Di Kementerian Jadi Ada Unsur Unsur Yang Kita Memiliki Kekuatan Yang Kita Memiliki Kurangan Dan Saling Mengisi Itulah Benar-benar Menjadi Makin Solid Bukan Saja Di Dua Pribadi Tapi Semua Unsur Unsur Pembentuknya Sehingga Ini Menjadi Sebuah Gerakan Baru Yang Bersama-sama Dan Insyaallah Yang Kita Ingin Lakukan Bukan Sekedar Untuk Pribadi-pribadi Ini Bukan Tentang Satu Orang Ini Bukan Tentang Dua Orang Ini Bukan Tentang Satu Partai Ini Bukan Tentang Satu Koalisi Ini Tentang Nasib Masa Depan Anak-anak Dan Anak-anak Kita Kedepan Dan Itulah Yang Kita Ikhtiarkan Karena Itu Dukungan Dari Semua Menjadi Amat Dibutuhkan Dukungan Doa Dukungan Kerja Dukungan Bersama-sama Insyaallah Dengan Begitu Maka Apa Yang Tadi Disampaikan Bila Dijember Ini Gerakan Yang Makin Meluas Insyaallah Menular Keseluruh Jawa Timur Bila Di Jawa Timur Meluas Insyaallah Menular Keseluruh Indonesia Dan Kemudian Gelombang Perubahan Itu Akan Terasa Di Semua Seperti Tadi Sampaikan Insyaallah PKB Dijember Makin Besar Dan Jangkauan Seluruh Indonesia Juga Makin Luas Insyaallah Ini Semua Adalah Kerja Bersama Karena Kita Membutuhkan Kekuatan Di Legislatif Kekuatan Di Eksekutif Untuk Kemudian Bersama-sama Mendorong Pro Kiai Pro Nyai Pro Hadirin Semua Saya Ingin Cerita Sedikit Kasus Di Jakarta Dulu Di Jakarta Itu Ada Satu Tempat Yang Sangat Berkuasa Tidak Bisa Diotak Namanya Alexis Mungkin Ada Yang Tahu Tapi Saya Tidak Usah Menjelaskan Isinya Apa Disitu Pokoknya Tempatnya Itu Tempat Yang Tidak Perlu Kita Datangilah Kira-kiranya Begitu Tapi Itu Mau Ditutup Tidak Bisa Bisa Didemo 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 Tidemo Tidak Bisa Bisa Protes Tidak Mendal Semuanya Seperti Tempat Yang Super Powerful Lalu Terjadi Pergantian Kepemimpinan Setelah Pergantian Kepemimpinan Tempat Itu Langsung Ditutup Cukup Dengan Selembar Kertas Dan Sebuah Tanda Tangan Itu Namanya Kewenangan Itu Namanya Kewenangan Karena Itulah Kita Melihat Disini Banyak Kebijakan Tanah-tanah Rakyat Yang Tergeser Kita Menyaksikan Itu Bagaimana Kita Menyaksikan Peternak Yang Pada Tutup Karena Pakan Ternaknya Mahal Petani Yang Tidak Bisa Sejahtera Karena Harga Pupuknya Mahal Betul Tidak Harga Gabahnya Juga Rendah Kita Ketemu Dengan Nelayan Nelayan Yang Kesulitan Untuk Solar Kesulitan Untuk Jaring Kesulitan Untuk Alat Alat Mereka Berlayar Ini Semua Sebetulnya Sumber Dayanya Ada Tinggal Masalahnya Mau Ditanda Tangani Tidak Alokasi Untuk Mereka Betul Ya Karena Itu Yang Kita Bicarakan Kewenangan Kita Tidak Sekedar Mau Protes Bukan Kewenangan Dengan Kewenangan Itu Insya Allah Nanti Kita Justru Bisa Membantu Membesarkan Yang Kecil Tanpa Mengecilkan Yang Besar Tapi Jangan Yang Besar Tambah Besar Yang Kecil Tambah Kecil Itu Lagunya Roma Irama Yang Miskin Makin Yang Kaya Makin Kita Ingin Boleh Saja Yang Besar Tidak Usah Dikecilkan Yang Besar Tidak Usah Dimusuhi Tapi Jangan Biarkan Yang Kecil Terus Menerus Kecil Yang Kecil Harus Dibesarkan Dan Itu Lagi-Lagi Sumber Dayanya Ada Uangnya Ada Tinggal Mau Dialokasikan Atau Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan Itu Dapat Lewat Kewenangan Kalau Kekuasaannya Di tangan Rakyat Tapi Kewenangannya Yang dititipkan Kepada Orang-orang Yang Dipercaya Oleh Rakyat Insyaallah Kita bisa Lakukan Perubahan Itu Amin Yang Keras Siap Bergerak Bersama Siap Menjangkau Semua Insyaallah Dari Jember Digaungkan Perubahan Untuk Indonesia Bapak Menawi Mekatan Yang bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Mohon Dimaafkan Dan Sekali Lagi Terima Kasih Kesempatan Silaturahminya Insyaallah Ini bukan Silaturahminya Terakhir Insyaallah Nanti Kita bisa Lanjutkan Silaturahminya Menjadi Gerakan Persaudaraan Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum Doa Ada Pantun Tapi Jawabannya Amin Dengan Kompak Dan Lentang Burung Merpati Burung Darah Dimakan Bersama Di Pondok Nuris Tercinta Hati Masyarakat Masyarakat Jember Apa Lumajang Apa Bondowoso Apa Indonesia Hati Masyarakat Indonesia Sungguh Sangat Bergembira Pasangan Bapak Anies Gusmu Wahimin Presiden Kita Semuanya Amin Allahumma Terima kasih Untuk selanjutnya Yaitu adalah Doa Penutup Yang dalam hal ini Doa pertama Akan Dipimpin oleh Kiai Haji Imran Anies Kabupaten Lumajang Beliau Selaku ketua Majlis Pondok Pasantren Sekabupaten Lumajang Kepada beliau Dihaturkan Sebelum doa Perkenankan Saya mau Menyampaikan Satu kalimat Saya Imran Dari Lumajang Sebetulnya Tidak pantas Duduk Di sini Karena Yang Menyuruh Saya Itu Bapak Saya Bapak Bupati Lumajang Jaktari Kulhaq Yang Asli TKP Sehingga Saya Terpaksa Duduk Di sini Minta Maaf Bawa Doa Sama-sama Kalau Dengan Cuman Amin Saja Saya Yang Berdoa Sali Wasallim Alas Sayyidina Muhammad Alhamdulillah Yurrahman Alamin Ya Ar-Rahman Rahimin Ya Rabbal Alamin Ya Mujibat Sahilin Faya Mujibat Da'wah Dil Muttarin Rahman Dunya Warahimul Akhirat Allahumma Jaha Jama'ana Hadha Jama'an Mubarakan Ya Allah Jama'an Mubarakan Ya Allah Jama'an Mubarakan Wajahman Rahmatan Bima'una Dika Ya Allah Mubarakatim Majlis Ya Allah Maj'al Pasangan Bapak Anis Dan Kus Imin Sakinah Mawadda War Rahmat Sakinah Mawadda War Rahmat Sakinah Mawadda War Rahmat Ya Allah Antara Rahman Rahmatan Dika Ya Allah Anta Ta'lamu Sirona Wa Alaniyatana Fa Abbil Ma'duradana Ya Allah Wa Anta Ta'lamu Khajatana Faktina So'lana Ya Allah Faya Alima Mafi Sudur Khassil Mafi Damirina Wakti Jami'ah Khajatina Waktina Subul Salam Pinuri Hidayatika Ya Allah Ya Ar-Rahman Rahimin Ya Rafi'ad Darajad Faya Kafial Muhimad Ya Allah Para Hadirin Mohon Berdoa Masing-masing Mendoakan Pasangan Amin Mudah-mudahan Disertai Takdirnya Khusdi Allah Ta'ala Untuk Berhasil Memimpin Masyarakat Indonesia Monggo Ya Kudiyah Khajat Allahumma Amin Barokah Ya Allah Allahumma Amin Barokah Ya Allah Allahumma Amin Barokah Ya Allah Allahumma Amin Sukses Ya Allah Allahumma Amin Berhasil Ya Allah Rabbana Adina Fitun Ya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Wa Kina Adha Banar Khadirin Disini Kepinsahan Amba Doa Dari Yayi Hamid Monggo Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahman Ya Rahim Allahumma Allahumma Tesblem Allahumma Tesblem Allahumma Tesblem Rabbana Adina Fitun Ya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Wa Kina Adha Banar Wa Sallallahu Ala Khairi Kholki Sayyidina Muhammadin Wa Ali Wassalam Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Bisiril Asrar Fatiha Untuk Doa Yang Kedua Yaitu Akan Di Pimpin Oleh Beliau Kiai Haji Misrawi Khususan Nabi Al-Mustafa Muhammadin Sallallahu Al-Ali Wasallam Wa Al-Ali Wazabi Wa Dur-Riyyati Wa Al-Baitihi Wa Gulafa Ar-Rosyidin Abu Bakar Umar Usman Wa Al-Ali Wa Syekh Abdul Qadir Jailani Radiyallahu An Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Madin Nabi Al-Karim Allahumma Salli Wasallim Al-Ali Sayyidina Muhammadin Fitul Li Wakti Wahin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Jabbar Ya Fatah Ya Aziz Ya Ghaffar Ya Ghaffar Ya Ghaffar Allahumma Aghfir Lana Dunubana Wali Abainah Ummahatina Wadurriyatina Wastadina Akhwatina Fiddini Waddunya Wala Akhira Allahumma Inna Nasaluka Salamatan Fiddin Wa Afiatan Fil Jazad Wazyadatan Fil Al-Ilimi Wabarakatan Fil Rizki Wattobatan Qabla Al-Maut Allahumma Hawin Alayna Fii Sakarat Al-Maut Wa An-Najata Minan Al-Najat Al-Ir Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil adamin wa barakatil fatihah audzubillahiminasyatanirrojim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil adamin al-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu iyaka nasta'in ihdinas suratul mustaqim suratul ladina an'amta alayhim ghairil maghlubi alayhim waladhalin amin taqabbalallahu minkum wa minnatabikum wa barakatil karim untuk selanjutnya doa terakhir yang akan dipimpin oleh beliau Kiai Haji Ahmad Roshidi Bayhaki pengasuh pondok pesantren Neftahul Ulum Kalisad Jember ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawahu salafunassalih al-fatihah a'udhu billahi minash shaytanul rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil adamin al-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyaka na'budu wa iyaka nasta'inuh tina suratul mustaqim suratul ladina an'amta alayhim wa ilin ma'udhu bi'anihim waladzahlin amin amin ya rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ana ashrafil anbiya wal mersalin sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain Allahumma salli wa sallim mabarik ana sayyidina muhammadin wahab lana bihi amwala wa arzaqan wa sa'dan mubarakan fiha tu'izzu biha dhinana watuslihu biha zata baynina wahab lana jaha nukfa bihi zulma zalimin wahab lana jaha nukfa bihi zulma zalimin wahab lana jaha nukfa bihi zulma zalimin wa ana alihi wa ashabihi alladzihina nanggalabu binikmatin min Allah wa fadlilam jamsasum su'u wa taba'u ridhwan Allah walauhudhu fadlin azim allahumma addi hawai janat dunyawiyata walukhrawiyya bijahi sayyidina muhammadin khayril bariyya wa ahli baytih dhawin nafus zakiyya wa sallallahu ana khaira halqihi sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alameen bi asrar al-fan al-fan al-fan